Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman nah disini saya akan praktekkan cara pemasangan di alat lubang kancing biasanya ini lebih praktis dibanding yang besi ini button haller yang plastik caranya temen-temen buka baut sepatu yang lamanya bautnya buka nah seperti ini putar ke arah kiri ini putar ke arah kiri setelah itu pasang alat lubang kancingnya nah bagian ini adalah masuk ke pengunci jarum ingat bagian sini masuk ke pengunci jarum jadi posisinya seperti ini nah seperti ini nah seperti ini pengunci ini masuk ke pengunci jarum pengait ini masuk ke pengunci jarum dan ininya lubang ini adalah untuk baut di tiang sepatu disini kita pakai baut bawaan dari alat lubang kancingnya masukkan untuk mengencangkan teman-teman bisa menggunakan obeng minus atau menggunakan tang di sini bisa sama tang atau obeng minus kita putar ke arah kanan searah jarum jam jadi kita putar ke arah kanan searah jarum jam seperti ini kalau udah sudah kencang tinggal kita coba praktekkan posisikan di arah depan dulu seperti ini jadi kalau diputar teman-teman nah cari posisi terserah mau arah mana biasanya saya dari arah belakang nah kalau udah pul ke belakang tinggal kita mulai oh ada yang lupa teman-teman ini ada penutup untuk rigi dikarenakan saya ini pakai mesin klasik dan ininya tidak bisa dibuka bagian needle plate belakangnya nggak bisa dibuka ini pakai engsel jadinya nggak bisa dibasang nggak bisa dipasang dan itu tidak pengaruh kecuali teman-teman pakai mesin hitam biasa pakai lubang biasa kita teman-teman tinggal pasang seperti ini patokannya yang ini masuk ke lubang kecil disini jadi seperti ini pasangnya nah seperti ini pastikan lubang jarumnya pas dikarenakan saya pakai mesin klasik jadi tidak menggunakan ini sekarang langsung aja praktek caranya setelah teman-teman kasih tanda teman-teman paskan ini di bagian tengah jadi masuknya jarum itu di perkirakan satu senti dari tanda yang telah teman-teman kasih seperti itu tinggal operasikan tinggal operasikan seperti itu teman-teman cara pengoperasiannya dan ini hasilnya ini hasilnya untuk kelebarannya teman-teman bisa pergunakan gigi disini banyak giginya untuk mengatur mau pendek mau panjang di sini ada ukurannya bisa cek teman-teman disini ada yang 7 per 8 ada juga yang 5 per 8 tergantung kebutuhan ada yang bentuknya tuh nah kayak gini ini untuk lapis jadi ujungnya tuh bulat dia ujung lubang kancing itu nanti hasilnya bulat bisa bisa dicoba satu persatu teman-teman caranya nanti di bagian belakang sini di bagian belakang button haulernya di sini saya tunjukkan cara menggantinya nah di bagian belakang sini teman-teman ada penyungkil nanti dikarenakan penyasa hilang teman-teman tinggal arahkan ke depan nah ini udah kelihatan arah depan nah tinggal masukkan penyungkilnya ke bawahnya tarik dan ganti yang mana yang sesuai ukurannya sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh